Anda salah yang ditampak di Bupati, kalau juga dikegiatan Bupati kamu, yang mau minta Bupatinya, kalau tak kisah-kisah hadiah, yang tolong Bupatinya, dan yang tolong kabisah, kalau mencari yang nama baik Bupati. Bupati Pandenglang Irna Narulita akan mencopot kepala dinas pemuda dan olahraga Dispora Saladin. Pencopotan itu buntut pemberian hadiah juara Panjat Pinang Bupati Kap Pandenglang sebesar Rp95.000 dan Rp165.000. Panjat tebing itu digelar di alun-alun Kabupaten Pandenglang pada 11 hingga 16 Desember 2021. Irna mengakui tidak mengetahui perihal turnamen tersebut diadakan. Menurut dia, kepala dinas tidak menghargai atlet-atletnya. Ia juga mengaku sudah memberikan peringatan dan akan mencopot Kadispora Pandenglang. Diketahui tidak hanya Panjat Tebing, pada saat yang sama juga digelar turnamen karate, pencak silat, dan futsal. Dalam turnamen itu, Kadispora Kabupaten Pandenglang memberikan penghargaan dengan jumlah 43 ke masing-masing cabang olahraga. Sementara pembina Federasi Panjat Tebing Indonesia Kabupaten Pandenglang, Badar Rajadi mengatakan kejadian tersebut menjadi hikmah dan pembelajaran bagi semua pihak. Menurut Badar, FPTI Kabupaten Pandenglang akan memberikan yang terbaik buat Pandenglang, event yang terdekat yaitu ajang pekan olahraga Provinsi Banten. Sebelumnya diberitakan foto hadiah turnamen Bupati Kap di wilayah Pandenglang sebesar Rp95.000 viral di media sosial. Melancir kompas.com, dalam foto yang beredar itu tampak ada tiga amplop yang masing-masing uang untuk juara 1, 2, dan 3. Kasih pembibitan dan prestasi olahraga di Spora Pandenglang, Ahmad Jubaidi mengatakan turnamen ini adalah amatir dan hadiah tersebut sudah dipotong pajak. Dalam foto yang viral di media sosial, tampak hadiah untuk juara 1 senilai Rp165.000, untuk juara 2 dan 3 masing-masing senilai Rp95.000. Jubaidi lantas mengkoreksi bahwa jumlah hadiah yang tertera dalam foto yang viral sudah dipotong pajak. Menurutnya uang pembinaan untuk juara pertama senilai Rp225.000, juara kedua senilai Rp175.000, dan juara tiga senilai Rp100.000. Jubaidi mengaku bahwa jumlah hadiah yang diberikan masing-masing memang tidak besar. Hal ini karena menyesuaikan anggaran yang tersedia dibagi dengan 4 cabang olahraga dan sekitar 50 nomor pertandingan. Menurut dia, anggaran untuk penyelenggara Bupati Kep tahun ini sebesar Rp150.000.000, sedangkan untuk hadiahnya hampir Rp30.000.000. Dana tersebut juga digunakan untuk biaya operasional lainnya seperti penyelenggaraan, keamanan, hingga medis. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal Youtube TribunBanten.com Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.